Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan coba bahas bagaimana cara menjumlahkan akar pangkat ya Contoh disini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 5, 5 pangkat 6, 10 pangkat 3 Nah untuk perpangkatan seperti ini, cara pengoperasiannya ada 3 Di Excel bisa kalian dengan cara seperti ini, cara manual ya 2 pangkat 2 berarti kan 2 kali 2, jadi 2 kali itu dengan simbol bintang ya, 2 kali 2 Nah kalau sudah kalian enter saja, ini cara yang pertama bisa 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 Kalau 2 pangkat 5 kita gunakan bisa seperti ini ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini harus 5 kali Oke, jadi hasilnya adalah 32 Kalau 5 pangkat 6 berarti sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya, ada 6 ya Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita enter, ini hasilnya ya Ini kemudian 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 itu adalah 10 kali 10 kali 10 seperti ini ya Kita enter dan ini hasilnya 1000 Oke, selain cara yang pertama ini ada cara yang kedua, cara kedua itu bisa menggunakan seperti ini ya 2 pangkat, pangkat itu seperti ini simbolnya Oke, 2 pangkat 2 seperti ini Hasilnya adalah 4, kalau 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat 5 Oke, hasilnya, oh sorry, sama dengan dulu ya 2 pangkat 5, oke kita enter, hasilnya sama 3, 2, kemudian ada 5 5, kemudian pangkat 6, hasilnya adalah sama 15.625 Nah, sekarang kalau 10, 10 pangkat 3, hasilnya adalah 1000, sama ya Jadi, silakan gunakan cara yang pertama juga benar, hasilnya sama Cara kedua dengan akar pangkat, dengan menggunakan simbol, juga hasilnya sama Dan cara yang ketiga, cara yang ketiga ini agak berbeda ya, dan jarang dibahas Tapi ini juga hasilnya sama ya Nah, untuk rumus yang ketiga, kita bisa menggunakan power Oke, rumus power seperti ini Numbernya itu adalah 2, kemudian powernya adalah 2, jadi 2 pangkat 2 Kalau kita enter, hasilnya sama Nah, untuk 2 pangkat 5, ini kita bisa menggunakan fungsi power seperti ini Kemudian 2, kemudian titik koma pangkat 5 Nah, ini pakai power ya, kemudian enter, hasilnya juga sama Nah, sekarang yang ketiga, kita gunakan power, oke 5 pangkat 6, kita enter Hasilnya sama, 15625 Untuk yang terakhir, yang terakhir adalah 10, oh sorry, power ya Power 10 pangkat 3, kita enter, hasilnya sama, 1000 Oke, jadi 3 cara ini, 3 rumus ini, silakan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan Mana yang paling tepat digunakan untuk kebutuhan kalian semua ya Jadi, kalau misalkan saya cocok dengan ini, kasusnya, maka silakan gunakan yang ini Kalau cocoknya dengan akar pangkat seperti ini, silakan gunakan yang ini Kalau misalkan cocoknya dengan power, silakan saja ya Ini fungsinya sama semua untuk perpangkatan, perkalian perpangkatan Tapi disesuaikan dengan kondisi saja Oke, saya kayak gitu saja ya Dan video ini sampai sini saja, video singkat, mudah-mudahan bermanfaat Silakan untuk di-share sebanyak-banyaknya, biar teman-teman kalian juga bisa merocokkan manfaat dari video ini Terima kasih, dan Assalamualaikum